Yang Harus Kamu Tahu Tentang Program KB 1970, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Adanya program KB bertujuan menekan angka kelahiran dan pertambahan penduduk, lalu dimasukkan dalam repelita Dengan slogan 2 anak cukup, angka kelahiran berhasil ditekan Prediksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 mencapai 280 juta jiwa Nyatanya dapat ditekan menjadi 200 juta Pendapatan domestik bruto per kapita Indonesia pun saat itu naik drastis Jumlah penduduk miskin juga turun Nah, sekarang kamu tau kan program KB masih berjalan sampai saat ini Tentunya karena keberhasilan menekan angka kelahiran dan membuat keluarga Indonesia lebih sejahtera Terima kasih telah menonton!